Ya oke guys, sempat game sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya Oke, hari ini tuh, aku cek aduh gue dulu bentar Cik, cik ya oke Hari ini tuh, Kamis, sorry Rabu Tanggal 18 September 2024 ya IHSG ya dalam posisi naik tipis ya Turun tipis ya, oke Tipis banget turunnya, oke Ya, tapi kita dapat kabar gembira nih guys Bahwa suku BI sudah memutuskan untuk memotong suku bunga ya Ya karena, Arna nanti kan The Pet meetingnya jam, kalau di jamnya kita ya Jam 1 malam nanti ya, 1 subuh itu Kemungkinan orang udah duga dia bakal potong suku bunga lah, 99% lah ya Jadi sehingga BI pun berani ngambil langkah duluan Dan bahkan Gubernur BI berani bilang tahun ini kayaknya The Pet bakal potong tiga kali ya Jadi ya ini adalah kabar yang sangat mengembirakan buat kita semua Termasuk buat orang di seluruh dunia juga ya Nanti kalau The Pet potong suku bunga sangat mengembirakan dan itu ekonomi harusnya lebih better daripada sekarang Sekarang suku bunga tinggi ya Kalau Indonesia kan tambah lagi banyak penghutan nanti begini bergono, begini bergono ya At least dengan adanya berita ini ya ekonomi itu akan jadi lebih better ya Logikanya dimana John, dengan turunnya suku bunga, kredit kan pasti jadi lebih turun dong Misalnya lu yang KPR sekarang lagi ngos-ngosan yang biasanya lu ber 2,2, sekarang lu ber 3,5 gitu kan Dengan adanya turun nanti-nanti berkurang, cicilan kapal jadi 2,2 Otomatis orang jadi lebih banyak duit John, duit sisa di spare Otomatis kalau orang jadi lebih banyak duit apa yang dilakukan? Dia belanja lebih sering Makan di luar lebih sering Makan di luar lebih sering Terus kalau dia makan di luar WMKM jadi banyak duit gitu kan Di bawah WMKM lebih banyak pelanggan Otomatis WMKM-nya jadi banyak duit juga gara-gara banyak pelanggan Dia minjem ke bank lagi Nah kayak gitu John Kayak gitu ketika dia minjem ke bank Bank labanya makin lebih gede Nah otomatis yang diuntungkan juga Lu para investor Nah tapi tetap ingat suku bunga rendah nanti Ya otomatis kalau orang banyak duit kan dia pasti bakal lebih sering kredit rumah Betul nggak? Nah harga rumah naik gitu loh Ngerti ya? Jadi lu Gini John kalau lu ngerti siklus gini ya Siklus gini lu nggak akan kejebak Nggak akan kejebak beli di pucuk Nah orang yang nggak tahu siklus begini Dia akan melakukan sebuah kebodohan yang akan bikin dia miskin Ya Waktu itu sempat Suku bunga devet di tahun 1989 itu sentuh Titik 9,75 Titik terpucuknya ya Setelah itu dia mulai turunkan Turunkan Nih John ya gue cerita pelan-pelan Dikit John biar ngerti John gue turunkan Dan akhirnya sampai di titik terendah Suku bunga devet nih tahun 92 disini Ketika suku bunga devet itu rendah Wah banyak negara Itu Mereka ngutang Ngutang dalam bentuk dolar gitu ya Atau ngambil pinjaman luar negeri Ya misalnya atau dari IMF atau dari mana Termasuk Indonesia, Thailand gitu kan Minjem Karena bunganya rendah John Wah rame-rame minjem Wah bunganya santai nih Enak rendah kan Termasuk negara kita dulu Pak Soeharto senang banget ya Minjem-minjeman luar negeri gitu kan Ya Tapi banyak orang gak tau bahwa Kondisi ini Bias cuman sementara John Namanya orang Kalau suku bunga rendah Orang banyak duit nanti inflasi John Ketika inflasi ya Dua tahun kemudian Tahun 94 Udah mulai inflasi kan Devet naikin Nah ketika dia udah mulai naikin Otomatis Negara-negara tuh kayak Indonesia Pertama karena Thailand waktu itu Thailand Gelabakan tuh John Bunga yang tadi dia bayar bunga rendah Tak tau jadi bayar bunga lebih gede ya gak Mulai gelabakan Gelabakan Dan ketika devet naikin suku bunga Dolar itu menguat Otomatis Kayak negara kayak Thailand Atau yang di Asia Tenggara Malaysia Indonesia Yang minjem dalam bentuk dolar Minjaman Otomatis cicilannya jadi nambah banyak Rupianya pun melemah Termasuk kita Nah situasi ini terus menerus Makin kuat Makin kuat Dan devet puncaknya dinaikin lagi kan Dari sini naikin lagi Nah disini akhirnya negara kita kolaps Waktu itu makanya jadi krisis Ya inget John ya Jadi rata-rata krisis itu penyebabnya Memang diawali dengan Devet naikin suku bunga Ingat tuh Ingat tuh Ingat Kira-kira 9-10 tahunnya Ya 9 tahun lah Jadi kita udah bisa Predik nih John Nanti krisis lagi Resesi 9 tahun kira-kira 8 tahun atau 6 tahun Dari sekarang gitu Jadi lu udah prepare Gak terlalu pasti Sangkanya berapa Ya mungkin 8 tahun lah 8-9 tahun Jadi kalau 2024 Kira-kira udah prediksi Resesi 2030 ya 2032 Yang mungkin bisa Lebih cepat ya Gak tau ya Kenapa? Karena resesi itu Adalah sebuah proses alami Akibat suku bunga rendah Orang pasti nanti kan Banyak belanja Nanti nanti nge-bubble deh Kayak rumah Nanti harganya nge-bubble Kita kena gak Kena juga Sempat kecil Tapi memang gak gede ya Nah dilanjutkan lagi Wah ketika 98 kan suku bunga gede kan Ya gak Sampai pucuknya 2000 Tahun 2000 6,5 persen Suku bunga depan Mulailah diturunkan Nama devet Ingat Belajar dari sejarah John Supaya Lu gak kekunci Orang yang gak ngerti Gini-gini John dia justru Nanti akan ambil KPR Di pucuk Ya Kalau orang yang Salah ngerti ya Nanti dia akan Ambil Itu di Saat suku bunga rendah Di detik-detik akhir Misalnya disini Nih kalau lu Ngambil disini ya Ngambil banyak utang Disinilah bencana lu Karena lu gak ngerti Siklusnya Siklus itu pasti Nanti suku bepet Akan naikin suku bunga Itu pasti Hanya masalah kapannya itu Ya tunggu Nah kalau dari sini Waktu dia udah mulai Titik terendah Devet 2 tahun kemudian Dia udah mulai naikin Jadi lu hati-hati Jadi periodenya sekarang Nanti kita lihat Devet sampai titik berapa Terendahnya Biasanya 2 tahun kemudian Devet udah mulai naikin Karena inflasi mulai naik Ya mungkin sekitar 2-3 tahun kemudian Setelah itu Kalau Devet makin naikin Biasa diikuti dengan krisis Ya Nah Ketika di 2 ribu Devet Dari 6,5% Dia mulai turunin ya John Turunin ya Nah apa yang Turunin lagi Disini ya Saya tuh sempat naikin Bentar Ya Oke Ini ini Oke Dia kan ketika Down 2 ribu Turunin ya Ya Titik terendah Di range segini kan 2022 Sampai 2004 Suku bunga devet rendah banget Sampai cuma 1% Nah tiba-tiba Karena suku bunga rendah Begini John Orang-orang di Amerika Mulai banyak Credit rumah Ya istilahnya Mortgagenya dia ya Jadi harga rumah Dia naik gede-gedean Mulai Ya Karena mulai naik Inflasi mulai gede Devet pelan-pelan Mulai naikin Ketika dia naikin lagi Ya Sampai titik terpucuk Ya di 5 atau 5 Terjadi crash lagi Mirip tahun 98 Ya ingat Jadi Yang namanya Resesi Crash selalu ditandai Ingat John Selalu ditandai Ketika devet Mulai naikin suku bunga Nah Orang yang gak ngerti John Kayak begini-begini Lo akan kejebak Lingkaran setan Kemiskinan lah Semur hidup Karena lo selalu Salah langkah Salah Karena lo gak paham Siklusnya tuh Lo gak paham Tapi kalau lo udah Mulai paham Lo akan tau Nah Jadi ketika kan Devet rendah Disini ya Nah orang-orang Amerika Udah mulai beli-beli rumah Nah ketika rumah harga pucuk Ketika devet mulai naikin Udah pasti jatoh Harga rumah Pasti Terjadi housing crash Ya kita tau Waktu itu sempat masuk berita Dimana-mana kan Housing crash yang lama Semua banget nih Sampai devet harus turunin suku bunga Titik rendah 0,25 Dan ini berlangsung Dari tahun 2009 Sampai 2016 7 tahun Dia baru pulih Baru pulih Baru devet Ngerasain ada inflasi lagi Housing crash tuh Dampaknya gede ya Jepang aja Masih terasa Sampai sekarang ya Kenapa Amerika Cuman 7 tahun Karena Amerika Dia pusatnya Kapitalisme Jadi Dampaknya gak separah Jepang Meskipun efeknya Harusnya lebih gede Gitu kan Oke Jadi dalam 7 tahun 2016 Mulailah devet Naikin suku bunga lagi Tiba-tiba muncul corona ya Kebetulan atau enggak tuh Abis devet naikin suku bunga Muncullah corona ya Abis corona Dia harus turunin lagi Turunin Nah tiba-tiba Ketika inflasi mulai gede 9% Devet naikin lagi tuh 2022 Nah sampai sekarang ya Pucuknya Dan kemungkinan nanti malam ini Turun ya Jadi Ketika turun Selalu ditandai Pertumbuhan ekonomi yang besar Pesat ya Mungkin dalam 2-3-4 tahun ke depan Nah justru gini John Ketika Devet naikin suku bunga gini Dan sampah darobo Disitulah lo beli Gitu John Termasuk kalau lo mau beli rumah juga Properti Kalau pas suku bunga Devet gini tinggi gini kan Banyak orang gagal bayar gak Kayak sekarang aja Banyak orang gagal bayar gak Banyak Gagal bayar dia banting Marga gak Semuanya banting Nah disitulah Momen lo beli Lo simpen Nah nanti ketika Devet mulai turun Turunin suku bunga Wah itu pada naik John Saham yang gede Termasuk properti Nanti pasti bakal naik Nah orang yang tahu John Dia akan beli pada saat disini Ya tentunya beli cash ya Jangan credit Maksudnya dia akan beli Cash disini Kalau properti Kalau saham ya Lo belinya juga Di period-period 2002 kemarin Satu orang crash Kabur-kabur Lo jangan ngabur Lo cicil saham Momennya nanti Ya sebenarnya udah kelihatan sih Lo udah banyak yang hijau Nanti tambah Ya harusnya lebih hijau lagi Seperti itulah Ingat Nah tapi ingat lagi John Ingat lagi Periode itu Gak bakalan lama Suku bunga rendah Namanya suku bunga rendah Harga bakal naik nanti nih Nanti biasanya Devet akan mulai lagi Naikin suku bunga Nah terakhir kalau 2008 ya Itu ke crash selanjutnya itu Nah Sorry 2008 ke crash selanjutnya itu Butuh 12 tahun ya 12 tahun Tapi ini pengecualian Gue rasa karena saat itu 2008 crashnya Karena housing crash Jadi pulihnya lebih lama Kalau menurut gue Kejadiannya mungkin lebih cepat Ke 89 Kayak rentangnya ya Ke 89 sampai 98 Ini 9 tahun ya Dari 98 sampai 2008 10 tahun ya 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 gitu lah Kira-kira 9-10 tahun Resesi Crash itu akan datang lagi Resesi ekonomi itu ya Jadi kira-kira Ya 2033 atau 2034 mungkin ya Atau 2032 mungkin udah bisa kelihatannya Tapi Devet biasanya turun Nanti mulai naikin lagi di Mungkin 2027 dia pelan 2026 udah mulai naikin suku bunga lagi John Ya jadi hati-hati gitu loh Ya Asal lo tau polanya Lo gak akan kejebak John Gak akan kejebak salah langkah Ya Contoh nih Ini contoh Suku bunga Indonesia Ini Indonesia punya Lo sadar gak Kenapa harga rumah dari 2013 Lebih susah naik sampai sekarang ya Pucuknya 2013 Ya Kalau lo lihat di 2013 Itu adalah suku bunganya Zaman PSB-nya paling rendah Paling rendah Nih Cuman 3 5 persenan lah ya 2005 persenan Paling rendah saat itu ya Dibandingkan sebelum-sebelumnya Dan kebetulan juga Saat itu inflasinya gede Nah jadi kebijakannya Pak SBI ya Kemungkinan menurut gue Aktor yang paling berperan ya Di Arah ekonominya PSB-nya itu Pak Budiono ya Pak Budiono Kalau lo mau melihat Kebijakan ekonomi dia Dia tuh Target inflasinya tuh Lebih gede 7 persen Ya Lihat ya Pak Budiono itu Dia selalu Kalau insert target inflasi Ya cukup gede 6,5-7,5 persen Idealnya dia pernah bilang Salah satu artikel Yang 4-5 persen ya Gue bukan mau Iniin ke Yang pemerintahan Sekarang pemerintahan sekarang Lebih kecil targetnya Itu menurut gue 2-3 Nah itu yang gue Agak kurang Kalau gue pribadi Kurang setuju Menurut gue Enggak Bukan menurut gue lah Berdasarkan artikel Yang gue baca Ekonomi lebih better Kalau dia kerja Di inflasi 4-5 5-4 sampai 10 5-10 persen malah Dibilang ya Makanya waktu KSB-nya di range segitu Inflasinya Pernah sampai 14 persen loh Pak SBI inflasi loh Itu ekonomi Dan UMKM itu Bekerja lebih baik Di range segitu Ada datanya Jadi gue gak Karena Pak Budiono Rangnya segitu ingat Ini berita lama nih Tahun 2008 Optimis target inflasi 6,5-7,5 persen Lu bayangin gak Target inflasi 6,5-7,5 persen Nah di tahun 2013 Inflasi kita berapa nih 2013 ya Nah disini nih Ya gede lah ya Di sekitar 4 ya 4 persen Ya Indonesia Inflation rate Coba mana lagi gue Maksimum lah 2013 ya Oh ya sempat 8 persen Sorry ya 8 persen ya 8 persen Nah itu 8 persen Ingat ya John Jadi inflasi 2013 Ingat John Inflasi itu bukan Sesuatu yang terlalu Asal bukan Hyperinflasi ya Memang Ada penelitian yang Udah buktikan Hyperinflasi itu Gak berguna Tapi kalau Inflasi ekonomi Perform better Sebuah negara itu 5-10 persen Ya Nah saat itu Di 2013 Inflasi 8 persen Lu bisa bayangin gak Suku bunganya rendah Kayak sekarang lah Itu yang menyebabkan Saat itu Lu ingat lah Pola-pola tahun-tahun 2000 Coba lu ingat-ingat lagi 2010-2013 Kayaknya lu Jual properti Gampang kan Gampang ya Gampang Kenapa Karena inflasi Inflasi gede Tapi orang banyak duit John Orang pada pegang Ya Nah Sesudah Mulai berganti Pemerintahannya Nah Berganti pemerintahan Kan udah pasti dong Orang-orang ekonom Di belakangnya beda dong Beda paham Beda ini ya Gue gak salah Ya silahkan aja Seperti itu kan Jadi intinya Di pemerintahan yang baru Rejimnya Target inflasi Diperkecil Kalau menurut gue Gue perhatikan Dua sampai tiga Makanya kalau lu lihat Di pemerintahan Pak Jokowi Pasti inflasinya Kece-kecil kan Ya gak Dua persen Tiga persen Gitu kan Beda banget sama Kalau zaman PSB itu Gede-gede tuh Lu bisa lihat tuh Gede-gede Gede-gede 6 persen Nah itu ya Jadi beda Beda orang Pasti beda Cara Nah makanya Kalau lu mau lihat Ya Gini Ketika lu beli rumah Di pucuk Di sini Saat suku bunga reda Disitulah kesalahan lu Ingat ya Kalau lu gak paham Siklusnya Lu akan bernasib Sama Kayak begini Ya akhirnya Kalau lu beli Di pucuk Saat itu di sini Tiba-tiba Suku bunga kan naik kan Otomatis Kalau suku bunga naik Kalau lu gak beli rumah Harga lu akan stuck Stuck Akan stuck Susah laku lah Dan harga Kalau naik pun Gak bakal banyak Gak bakal banyak Ya Dan Sayangnya Kebijakannya Ada plusnya Ada minusnya Jadi Karena Kalau lu beli pucuk sini Kemungkinan Sampai sekarang pun Gak bakal terlalu Untung banyak Gitu lah Kalau sumpah malaku Nah Itu John Maksud gue Ketika lu paham Siklnya Siklnya Lingkarannya Lu tahu Di waktu tepat Kapan lu harus beli Kapan lu Misalnya Kalau gue Contohin properti Kapan lu mau beli Tepat Saat suku bunga Lagi tinggi-tinggi Orang lagi pada Jual rumah Karena gak kuat Bayar kan Semuanya kan Atau lagi pada BU Ekonomi susah Ekonomi susah Orang jual Bu Contoh Ini dekat gue Ada dia jual Tanah Dia buka 900 John 50 juta Pada pinggir jalan Tapi karena dia BU Ini kan Undisi BU Suku bunga tinggi Akhirnya dilepas Cuman 500 juta Serius Serius Nah inilah Kalau orang-orang Yang ngerti Cara ekonomi Berjalan Dia beli Saat di orang Zaman susah Saat suku bunga Devet tinggi Dia tahu Orang akan Banting harga Di situ Dia beli murah Nanti ketika Suku bunga Devet turun Orang lagi banyak Duit kan Nah disitulah Harga naik Dijual Dia cuan Contohnya gitu Lu dengan paham Sikel gini aja Lu gak akan Kejebak Lu salah beli Nah disaham Juga sama Saat suku bunga Devet naik 2022 kemarin Disitulah Momen lu beli Beli orang pada Jatuh pada Kabur Investor asing pada Kabur itu Momen beli Harga lagi pada Murah-murah Sekarang Ketika udah mulai Turun Jebret yaudah Lu panen Kipas-kipas Nah gitu Jadi ini Berita Yang sangat Mengembirakan Jadi kira-kira Kita bisa nikmatin Suku bunga rendahnya Mungkin 3-4 tahun Kedepan Menurut gue Ekonomi akan Flourish Lebih flourish lah Dan semoga Betul-betul ya Gue betul banget Untuk Rejim yang baru Gitu kan Semoga lah Kalau gue Sebagai rakyat Ya boleh sedikit Ngeluarin unek-unek Ya Cobalah Yang berbopung Hutan itu Lebih baik Jangan gitu Kalau menurut gue Ya Misalnya apa tuh Asuransi wajib Hapera Apalagi dana pensiun wajib PPN 12% Dipertimbangkan lagi lah Semua yang ini Kalau Kalau memang Mau Apa 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 Jadi Pertumbuhan ekonomi 8% setahun Nah Itu dipotong Kalau enggak Nggak mungkin Karena lu narik dana Dari masyarakat Nggak mungkin naik Sampai segitu Ya mungkin ada naik lah 45% Oke lah Tapi kalau mau 8% Gue rasa nggak susah Nah itu gue Kalau sebagai masyarakat Semoga aja Unek-unek gue didengar Kalau enggak ya Nggak apa-apa aja Kita adaptasi aja lah Kita kelas menengah tuh Apalagi Jon ya Gue rasa ya Kalau orang kayak Kelas menengah kita tuh Udah terbiasa Survive sendiri Dapat BLT Enggak Kita survive sendiri Pecahin masalah Gue rasa kita nggak perlu Kayak kelas menengah Kayak kita nggak perlu Diajarin gitu loh Lu harus wajib Asuransi Atau lu harus Ada wajib nih Biar bisa punya dana pensiun Gini-gini Terus Supaya lu bisa punya rumah Lu harus ikut-ikut nabung Kelas menengah tuh Nggak perlu itu Kalau menurut gue Kelas menengah tuh Tau apa yang dilakukan Kalau menurut gue Ya Daripada kita membuat Dan ternyata Karena mayoritas di Indonesia Penggerak ekonomi Kelas menengah Lebih banyak porsinya Ya Kalau menurut gue Lebih baik nggak usah Ya tapi yaudah Semoga regime yang baru Gue nggak tau arahnya kemana Ya nanti dilihat aja Soalnya gini Takutnya Kalau misalnya Suku bunga rendah Kan harusnya kan Ekonomi lagi floris gitu kan Kalau misalnya Kayak zaman Pak Budiono Kan dia targetnya kan Inflasi 6-7 persen ya Nah kalau target regime Yang baru itu Inflasi 2 persen juga Itu dia akan Merlendah Ya Maksudnya Waktu lagi Suku bunga rendah Tuh nggak terasa Nggak kurang terasa gitu Karena ditarik lagi Melalui pajak Dan segala macam Menjadinya Jadi grownya Jadi lebih lambat Daripada Nah semoga aja lah Ya di regime Nah jadi kira-kira Di suku bunga rendah Kemungkinan sebelum The Fed naikin lagi Itu kira-kira 3-4 tahun lah 2-3-4 tahun lah Jadi hati-hati ya John Hati-hati Tapi ini harus dicek dulu Sampai titik terendahnya The Fed itu turunin sampai berapa Nah disitu Loh udah mulai Harus was-was Ketika udah mulai titik rendah Kapan dia naikin lagi Dan biasanya Sampai crash selanjutnya Resesi selanjutnya itu 9-10 tahun Ya 2032 2033 2034 mungkin ya Kalau dihitung dari Tahun sekarang Nah karena resesi itu adalah Sesuatu yang udah pasti datang John Predictable Bahkan hampir bisa dikatakan Predictable Jadi alangkah bodohnya John Kalau lo gak nabung dari sekarang Ya gak Gue perhatiannya Lihat orang gitu kan Termasuk gue yang gue tau Kenalan-kenalan gue gitu Ya gak Baru ada gaji dikit Di hotel Ini gue bicara Orang ya gajinya Gak ada 10 Gak ada 10 juta Sebulan Gak ada Udah di hotel Healing gitu Terus Terus kemana lagi tuh Gue gak masalah Sama orang yang kayak gue gitu Ya kalau tabungan lo Lo banyak gitu Ada ratusan lo Bahkan miliaran Silahkan Kayak gitu Mau silahkan Lo mau ke Jepang Mau kemana Ini udah tabungan Gak ada John Diboya-boyain Ntar udah abis Pake apa Traveloka Payletter lah Ini semua Sampai abis tuh Gak ada tabungan Dibiarin Mumpung Katanya Wah gue kan lagi Bajian nih 8 tahun kemudian 9 tahun Resesi datang Jebret Gak ada duit Duitnya apa ya Abis tuh Gue healing yang kemarin Gila Banyak John Gue ngeliat orang kayak gitu Nah maksud gue Kalau lo udah tau bahwa Resesi Namanya itu adalah Sebuah Fenomena natural Ekonomi Yang pasti akan datang Jadi alangkah bodohnya Ketika lagi Ini lagi suku bunga rendah nih Ekonomi lagi mulai Bakal naik Lo gak nabung Gak manfaatkan Sebaik Aduh Cakep banget Kebodohan hakiki Kebodohan kuadrat Menurut gue Nah gitu Johnnya Jadi Saham bakal Aliran dana asing Bakal banyak masuk ke Indonesia Dengan begini Ya otomatis Bakal Sisa Bakal jauh lebih cuan Sektor lain juga Gue rasa bakal lebih cuan Termasuk UMKM Tinggal Semoga pemerintah juga Di next Selanjutnya Lebih pekal lah Kalau menurut gue Oke guys Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena data Bisa Buah Tepuk